selamat menikmati katanya kan enak bisa jalan-jalan gitu ya jadi udah ikut terus gue kasih opsi beberapa pilihan akhirnya ditentukan ke Gunung Lau tapi kita masih belum tau ya kita masih belum tau jadinya ke Gunung Lau atau nanti di Cekambek baru kita mikir lagi ke Gunung Lau atau kita pindah tempat tidur doang di Prokorto gitu terus ini kita udah pake kaos Markitaps yang warna hijau salah nempel jadi prinsipnya kalo pake baju hijau di gunung pasti hilang prinsipnya apa berangkat barang, pulang barang, atau hilang barang siap jadi kita berangkat rencana naik mobil tadinya kita mau naik ngangkot gue udah minta KTPnya Pak Nopet cuman ada kerjaan lagi jadi kita berangkat ke Solo baru balik lagi kesini kan ada kerjaan di Jakarta mantap play Sum 41 on Spotify now playing Sum 41 on Spotify kok kok apa itu? ada musiknya ada musiknya? ada musiknya? tidak tidak copyright 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 Makanya gue pikir, brand atau apa? Iya, makanya gue pikir, mana kopirek? Kita udah nyetir 3 jam, dan ini istirahat. Istirahatnya bukan karena capek ya, cuma tadi ada iring-iringan polisi. Gak bisa disalip, jadi ya udahlah. Melipir dulu kita istirahat sekalian. Pokoknya kita berangkat bareng, pulang bareng, atau? Hilang bareng. Kita istirahat, ini apa namanya? Kopi-kopi, ngelokok. Baru nanti berangkat lagi gantian. Karena kita belum ada yang tidur. Tadi Pak Fitrah memang dipaksakan untuk tidur di belakang. Sekarang gantian Pak Fitrah yang nyetir. Nopek gak bisa gantian karena gak bisa nyetir. Soalnya? Soalnya Nopek biasanya bukan bawa mobil. Bawa apa tuh? Bawa... Kemalasan! Ya, sebatu obat lagi, lalu cabut. Taps! Ini kita ada di Alfamart. Seharusnya kita di Indomarkt ya. Cuma ternyata yang terakhir ini adanya Alfamart yang besar. Ini Fitrah masih kurang tidur. Jadi sekarang habis ini gua lagi yang bawa. Ke konbensin dulu paling tadi. Baru ke... Mbak Ayem. Mbak Ayem. Kita targetnya ke Mbak Ayem. Cuma kita gak tau nih di konbensin ini ada pertamak turbo apa enggak. Kita targetnya kemana Pak? Targetnya Mbak Ayem. Mbak Ayem itu 20 menit sebelum bunca. Ya, Mas Fitrah. Makanya kalau udah sampe Mbak Ayem pasti sampe bunca. Rencananya kalimat pertama untuk Mbak Ayem apa? Mbak Ayem, Mbak Ayem, Mbak Ayem. Latihan dulu kalau hilang. Aku di mobil udah badanin Mbak. Mas Fitrah, kalian di mana? Udah badanin latihan gitu. Mas Fitrah, Shan, Spike, ngerti 2, je. Cokie sepong dillaaaand. Help enrolled or셨어요? Engagement. Mbak Ayem. ini jadi kita cek ini harganya Rp 600.000 tadi kita belanja jadi ada macam-macam yang mengejutkan salah satunya tadi kondom dibeli beneran sama nope sama ada celana dalam di sini Rp 37.900 kenapa tadi beli celana dalam? soalnya kata mas Ucuk di gunung harus pakai sempat 4 itu beli 3 kurang 1 malah emang dingin katanya beneran dibeli loh beneran dibeli nih sempat enggak bisa bedain aku Bang Seri sama pecanda baru pertama kali ini Mas Ucuk gimana ini Mas Ucuk hilang Mas supaya hilang ya hilang oke mantap ini sekarang kita di base camp gunung lauf ya Cetok dan sampai ke sini hujan tadi hujan tipis-tipis niatnya mau berangkat kemudian reda hujannya semakin tinggi niat kami untuk berangkat sekarang hujan diras untung kami tidak mengikuti niat kami kalau kami mengikuti niat kami Insya Allah dingin kita nggak tahu kita bakal lanjut apa enggak jadi kita nunggu hujan terus kalau misalnya hujannya rendah juga belum tentu kami naik sebetulnya karena tiba-tiba ada opsi sepertinya menarik ngopi di Purwokerto begitu nggak tahu nih nunggu hujan dulu cuaca ini adalah salah satu bentuk kejutan dalam perjalanan ya inilah dikejutkan oleh alam enggak sih emang musim hujan dingin Bang ya tamu eh gimana jadinya tamu kita lanjut atau bagaimana tamu saya ikut arahan aja hujan-hujanan siap siap saya yang gak siap tapi udah dingin ini udah dingin Pak ya udah mulai merinding sudah mulai merinding wah sudah mulai merinding nih bangun ya sudah mulai merinding sudah mulai kedinginan pakai celana pendek pendaki baru di atas lebih dingin lebih dingin di atas jauh lebih dingin tapi katanya kalau hujan hangat enggak kalau enggak kena airnya kalau kena airnya ya jauh lebih dingin salaman dulu sama Pak Daud Pak Daud nah Pak Daud ini adalah kebetulan salah satu juru kunci gunung laut iya memang betul yang sering ngantar naik turunnya Boim enggak ngantar setannya jadi teman-teman pendakian kali ini sepertinya akan menjadi lebih aman daripada pendakian waktu dibuat sama tokek dulu ya ke gunung laut karena yang pertama waktu itu berdua sekarang berdua sekarang berdua yang kedua di sini ada dua agama muslim ada nasrani jadi kita berdoa menggunakan dua serpon jadi ada dua Tuhan yang melindungi begitu ya jadi lebih aman kita lebih aman pokok Insya Allah lebih aman kalau lu apa makanya juga kan Insya Allah lebih aman mudah-mudahan aman siap mendaki ini sekarang kita di dimana kita Bapak Novel langsung capek ini padahal kita baru permulaan ini tadi dari basecamp naik sedikit kita buru-buru tadi packing asal-asalan karena di tubuhnya jam 5 jadi kita buru-buru packing yang asal-asalan di bawah terus udah lewat pos pendaftaran nah kita cari tempat berteduh buat packing lagi dan ini kondisinya hujan kita perlu menggrimis tapi kita hantem aja karena si Daud bawa flysheet jadi seharusnya aman buat buka tenda gitu tenda yang gak basah lah barang-barang gak basah kan ada flysheet Pak Ngopik? Ya, lumayan ini, Pak. Lumayan apa? Jatung deg 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 deg. Tapi belum capek dong? Belum. Belum dong. Ini karena berhenti dulu ini, Alhamdulillah. Mantap. Mantap, Pak. Kita mulai naik di jam 10.30. Salah satu mitos yang tidak perlu dilakukan di gunung law itu adalah tidak boleh menggunakan pakaian warna hijau. ini baru jalan setengah jam. gak sampe malah? sampe? sampe bang luar biasa tadi katanya nopi gak denger apa? gak sampe yang denger aku gak denger apa? sampe denger tadi gak boleh ngomong jihutan ngomong awur gak sampe denger suara pak ketawa gitu ketawanya gimana? hi 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 gitu dengan acet cewek kayak gimana ya pak lu ada cewek hii sekali doang hii hii oh gitu? katanya gak takut sementara belum karena mau gelap baru setengah jam berangkat udah di premis gitu kasih mau lanjut atau mau pulang? lanjut dulu lanjut ya? adventure kita vana 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 gokil nopi ini sama kayak bintang emon dulu pertama kali naik gunung langsung kena hujan hujannya deras banget lagi nopi juga nih pertama kali naik gunung langsung kena hujan sama kena ketawa sama kena ketawa sama denger? denger? aku enggak enggak semua ya semoga aku enggak terus terus bedanya lagi nopi kena hujannya malem waktu itu si bintang tuh gak sampai malem apakah ini tanda-tanda disuruh turun dulu bang? enggak enggak ini tandanya lu memang adventure sejati ini gokil siapa? tasnya juga ngambil tas yang berat loh jadi si peter dikasih tasnya dia gokil gokil headlamp nya loh pezel pezel ndaki head down emang nah kita udah mulai pakai jasujan jasujan indomart ya karena memang hujannya udah mulai makin gede dan kebetulan secara tidak sengaja kami beli jasujannya warna hijau semua lindungi kami agak gimana gitu ya? agak scary maksudnya kalau pakai ya gimana tapi kalau enggak pakai lebih parah jadi lebih baik dipakai kan lindungi kami ya Allah pe mulai takut pe? mulai emang oke oke enggak sih gue selalu hijau-hijau nih kayak happy bonek dan kita masuk ke pertigaan disini ada cabang empat cabang satu, dua, tiga cabang satu, dua, tiga ada tiga cabang gitu jadi ada tiga pilihan kiri, lurus, kanan terus kita nanya ke petanya di pegang nopek tadinya dan petanya sudah tidak ada ada bang, ada bang yakin bang di belakang ada enggak ini kalau ada apa-apa berarti karena kamu ini di tas itu mas gimana nih bang yakin aku ada disini kita akan selamat, kita akan selamat kita akan selamat haruslah naik aja yuk tanpa peta bang iya nggak apa-apa yuk jalan nanti bahasah soal itu Nopek ini gokil adventure banget apa itu peta? kayak Dora ya Nopek tidak mau menjadi Dora dibuang petanya kasih peta sama alam semangat, 100 meter ada warung warung makan murah kok nah ini menu-menunya nih kata 100 meter lagi dari sini ada warung makan mantap angkat saya bang memang ada warung, cuma pertanyaannya warungnya kan buka atau tidak udah kelap banget ya oke mantap, tadi Pek nanya apa ke Fitra Pek? pos 1 masih jauh dijawab sama Fitra Pek? 15 menit lagi Bapak Nopek tau nggak kalau itu bohong? nggak nggak ya, saya kasih tau itu bohong masih jauh dia ngajak dia ngancurin mentalnya masih jauh kita hujan-hujan naik gunung malam-malam naik gunung angker pakai baju ijo masih jauh mau nyerah, mau pulang pulang sendiri saya lanjut Mas Fitra lanjut anda pulang sendiri sama juga Mas Yaud wakuya lanjut kalau capek nanti bilang aja istirahat gini-gini nggak apa-apa bang ya sering istirahat nggak apa-apa ya 400 meter kita udah istirahat kita udah istirahat sekitar setengah jam sambil nunggu hujan sebetulnya karena gua ngerinya Nopek capek nih ke pos 1 ke pos 1 mungkin sekitar setengah jam sampai satu jam lagi masalahnya kalau kondisinya hujan dan itu kan nanti Nopeknya nggak bisa istirahat kita semuanya nggak bisa istirahat jadi memang harus dihantam sampai ke pos 1 tunggu shelter kalau istirahat dalam kondisi hujan dingin yang ada tenaga makin terkuras jadi istirahat disini sampai nunggu agak redah ini udah mulai agak redah nih mungkin ini hujannya udah kelar cuma tinggal sisaan air-air yang di daun jadi kayaknya sebatang lagi Nopek udah setengah batang apa itu? filter itu sama dengan satu batang sampurnamil jadi kayaknya sebat lagi aman ya Pek semuanya pokoknya kalau ada apa-apa bilang teriak bangsawin aku diganggu diganggu apa apa ya pokoknya bilang takutnya jangan disimpan sendiri soalnya gue ngeliat lu udah mulai agak sedikit sedikit takut jadi ada apa-apa bilang capek bilang mau turun bilang nanti kalau mau turun tim kita bagi yang tiga naik keatas yang satu turun sendiri kutok gimana Pek jadinya lanjut apa yang turun apa kek kek lanjut dulu bareng kek tapi gak takut kan wah gak takut apa amalnya biasa terus sampai sini aku kan ngomong apa dijawab nanti itu yang bikin ku takut seakan-akan mereka waaah bang jawabin bang jawabin ini yang bikin takut bang sabar yeah ah ahhhh